Hai berikut ini cara memindahkan file baik berupa foto ataupun video atau file lainnya dari HP ke laptop ya Nah di sini saya menggunakan HP Samsung kemudian teman-teman harus menyediakan kabel seperti ini ya Nah ini kabel yang USB ya USB jadi kita colokkan kabelnya ke HP kita Nah kalau kabel HP teman-teman itu type-c to type-c kalian perlu adapter seperti ini yaitu adapter type-c to USB ya Nah karena ini kabelnya USB jadi langsung saja kita colok ke laptopnya nah udah dicolok udah ada notif juga sudah terbaca oleh laptopnya Nah biasanya kalau di HP-HP lain itu kalian harus cek di bagian panel notifikasi di sini kalian pilih yang transfer file ya kalau di HP Samsung dia itu udah otomatis transfer file ya kita pilih transfer file Nah lalu kita cek di bagian ini di disk PC bisa di bagian ini juga bisa nah di bagian folder ini nah lalu disini teman-teman cari nama HP kalian Nah ini nama HP saya Galaxy j5 Pro kita klik lalu pilih di bagian fontnya kemudian teman-teman silahkan cari file yang ingin kalian pindahkan nah disini teman-teman bisa menyalin atau teman-teman memindahkannya secara permanen Nah saya contohkan di bagian ini di sim kemudian kamera lalu kita cari foto ataupun video yang ingin kita apa namanya kita pindahkan atau kita salin ya Nah disini teman-teman tinggal klik lalu agar lebih cepat ingin memilih secara banyak itu teman-teman bisa tekan tombol sip plus panah kebawah ya Nah saya contohkan seperti ini sip kita tekan bersamaan sip kemudian panah kebawah lalu teman-teman bisa lihat nah dia memilih otomatis Nah saya contohkan dari atas ya biar lebih jelas Nah ini kita tekan satu file-nya lalu tekan tombol sip kemudian panah kebawah ya kita tekan secara bersamaan Nah teman-teman bisa lihat Nah ini dia memilih dengan otomatis ya teman-teman ya Nah teman-teman bisa pilih semua atau kontrol A juga bisa ya kalau kalian mau pilih semua kalian tinggal tekan kontrol ditambah A ditekan secara bersamaan Nah dia akan memilih semuanya ya Nah di sini saya contohkan hanya memilih dua aja ya teman-teman ya Nah di bagian ini saya pilih foto dan video Nah di sini teman-teman tinggal klik di bagian kanan mouse Nah maka akan muncul yang seperti ini lalu teman-teman silahkan pilih copy ataupun card kalau copy kita hanya menyalin kalau card ini kita langsung memindahkannya ya jadi dari HP juga terhapus Nah di sini saya contohkan card lalu kita cari tempat penyimpanan di laptop kita pilih aja ini kalau saya di bagian disk PC kemudian di bagian yang ini ya ini kalian terserah aja kemudian kalian bikin aja folder baru di sini tekan kanan mouse kemudian pilih new lalu pilih folder Nah di sini teman-teman bisa buat nama Nah saya contohkan namanya seperti ini abc Nah lalu kita tekan pada foldernya Nah kemudian kita sudah masuk ke dalam folder lalu kita klik mouse kanan di bagian kanan mouse Nah seperti ini lalu pilih paste Nah sekarang dia sudah berpindah ya teman-teman ya Nah kita bisa lihat untuk hasilnya Nah ini dia video yang saya pindahkan barusan ya kemudian ada satu foto juga nah ini dia Oke itu saja teman-teman untuk cara memindahkan file baik foto ataupun video atau file lainnya dari HP ke laptop itu saja semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya di video berikutnya